Hai Assalamualaikum sobat online semua selamat pagi hari ini Kamis 14 Desember 2023 jam 8 pagi Alhamdulillah perkembangan tanaman sudah signifikan dan kelihatan bagus dan hari ini proses pengocoran jadi kita kocori ya tak kocori untuk pupuk yang kita butuhkan NPK terus 16-16 ya terus kasih burun sama kalsium nah jadi melihat pertumbuhannya Alhamdulillah bagus lah yang jadi PR kita yang nangguh kopit ini perlu ada pemupukan yang lebih intens biar bisa mengejar ketertinggalan yang ada Insyaallah di dua tiga hari lagi dahan ketujuh sudah ready dalam arti sudah siap untuk keluar bunga betinanya bunga cantanya Alhamdulillah sudah banyak yang keluar tinggal bunga betinanya ya dan posisi pagi ketujuhnya di dahan ketujuh sudah pada keluar jadi prediksi di tanggal 22-23 kita siap polinasi massal pagi seder dari jam 6 sampai jam 10-an selama lima harian ya Oke sementara itu yang bisa saya sampaikan sobat konten semua terkait perkembangan melon di grinos robo bening edupak kota matiun ini yang sudah saya polinasi kemarin sudah muncuk nih siap jadi buah Oke jangan lupa like ya mau subscribe ya mau komen silahkan terima kasih salam sihat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati